Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, Dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, Dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, Kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, Dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, Dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh, Di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel, Di hadapan berhala-berhala mereka, Dan menghamburkan tulang-tulangmu, Keliling mesbah-mesbahmu. Dimana saja kamu diam, Kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, Dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, Supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan, Dan ditinggalkan sunyi sepi, Berhala-berhalamu diremukan, Dan ditiadakan, Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, Dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan, Dan orang-orangmu yang terbunuh, Akan berebahan di tengah-tengahmu, Dan kamu akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, Yaitu yang terluput dari pedang, Akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, Bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, Di tengah-tengah bangsa-bangsa, Kemana mereka dibawa tertawan, Orang-orang yang terluput dari antara kamu, Akan mengingat kepadaku, Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, Yang sudah menjauh daripada aku, Dan mengalihkan mata mereka, Yang selalu berzinah, Dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual, Melihat kejahatan yang mereka lakukan, Dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan, Dan bukan cakap angin, Kalau aku berfirman, Hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah, Dan serukanlah, Awas, Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, Mereka akan rebah mati, Karena pedang, Kelaparan, Dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, Yang dekat akan rebah karena pedang, Dan yang terluput serta terpelihara, Dan yang terluput serta terpelihara, Akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan, Tak kalah orang-orang mereka yang terbunuh, Berbahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, Keliling mesbah-mesbahnya. Di atas setiap bukit yang tinggi, Dan di atas semua puncak-puncak gunung, Di bawah setiap pohon yang rimbun, Dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang. Di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum, Bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Dimana saja mereka diam, Akanku buat menjadi musnah dan sunyi sepi, Mulai dari padang gurun sampai ke riblah, Dan mereka akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.